Data Dinas Kesehatan Telungagung peningkatan kasus demam berdarah Denggiu atau DPD terjadi sejak Desember 2021. Bahkan memasuki tahun 2022, kasus demam berdarah masih terus bertambah. Selama periode Januari hingga pertengahan Februari ini, tercatat 95 orang yang positif terjangkit DPD. Dari jumlah tersebut, dua diantaranya meninggal dunia. Kabit Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Telungagung, Didi Eka, mengatakan serangan demam berdarah paling banyak terjadi di kawasan perkotaan seperti Kecamatan Telungagung, Boylangu, dan Kecamatan Ketukwaru. Bahkan wilayah tersebut masuk kategori endemis. Untuk upaya penanggulangan demam berdarah, Dinkes Telungagung gencar melakukan penyeluhan serta fogging di berbagai daerah yang terdampak. Untuk temuan kasus di Kabupaten Telungagung di dua bulan ini, didominasi di daerah-daerah yang padat penduduk ya. Ya, Kecamatan Kota, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Tegukwaru, itu yang terbanyak. Hal ini juga sebagai warning bagi masyarakat ketiga kecamatan tersebut, karena padat dia penduduk, sangat mudah menular, karena faktor ini kan sebetulnya takut dengan sinar matahari. Jadi, sangat mudah dia pindah dari rumah satu ke rumah yang lain karena padat tadi. Sementara itu, Lapas Telungagung menjadi perhatian serius dinas kesehatan, terlebih setelah satu narapidana positif terjangkit demam berdarah. Lapas menjadi kawasan rawan peneluaran demam berdarah karena dihudi oleh ratusan orang dalam satu lingkungan. Di dapati, sudah positif DPD. Sekitar seminggu yang lalu kita bawa ke rumah sakit Dr. Rizka. Nah, kemudian pada hari Senin kemarin, kita berkoordinasi dengan BINCAS untuk meminta bantuan laksanakan fogging. Berapa orang, Pak, yang kena? Satu orang? Satu orang. Iya, yang positif DPD. Iya, Pak. Upaya dari Lapas sendiri, Pak, untuk memutus rantai penyebaran gimana? Nah, selain fogging, kita melakukan 3 MR. Sementara itu pihak Lapas mengaku, selain fogging, pihaknya akan lebih mengintensifkan pemberantasan serang nyamuk agar kasus DPD tidak meluas ke narapidana yang lain. Agus Bondan, JTV, Tulung Agung.